Apalagi kali ini aku akan membuat Juka Idako Nah ini Baby Octopus Ini sudah saya siapkan Saus Untuk Juka Idako Yang akan kita campurkan Dengan Baby Octopus Untuk marinade selama minimal 6 jam Saus ini terdiri dari Saus Teriyaki Minyak wijen Ini cuka Biasanya yang dipakai Untuk membuat Japanese salad dressing Atau biasa disebut Su Lalu ini ada Garlic atau bawang putih Yang dihaluskan Juga Jahe yang dihaluskan Nah ini ada Ini adalah Tauco Hitam Dari kedelai warna hitam Yang bentuknya berbici-bici Bentuknya berbici-bici Seperti ini Nanti dihaluskan Seperti ini Seperti itu bukan petis ya Oke Setelah sausnya kita campur semua Kita campurkan ke Ini ya Kita campurkan Ke guritanya Nganuknya pelan-pelan Juga untuk rasa Agak pedas-pedas sedikit Boleh ditambahkan Siraca Atau saus Saus sambal pilihan boleh Sesuai selera ya Nanti Setelah 6 jam Kita marinasi Akan ada proses Pemberian warna Nanti saya akan Menggunakan Pewarna Khusus untuk makanan ya Tapi nanti setelah 6 jam Dimarinasi Kita simpan di lemari es Dalam kondisi Wadahnya ini Ditutup dengan Plastik ya Oke Cukup Seperti ini Nah jangan lupa juga Selain ada Minyak wijen Kita juga beri Bici wijen Ini kelihatan ya Putih-putih Bici wijennya Sudah diselai Jom dimarinasi Kita Ambil Bibi Oktopusnya Seperti ini ya Kita pisahkan Guritanya yang sudah Dipisahkan dari Bumbunya ya Kita beri Pewarna makanan Kurang lebih lah 10 tetes mungkin Kemudian Setelah diaduk rata Ditutup Kembali Dan diamkan Selama 30 menit Di lemari es Bumbu yang sudah Kita pisahkan Dari baby oktopus Sekarang Kita Didikan Nah ini Baby oktopus Yang sudah diberi Pewarna Dan sudah kita Diamkan Selama 30 menit ya Karena ini sudah Menidih Oktopusnya Kita masukkan Kita Memasaknya Kira-kira Sampai Oktopusnya Itu Mengkerut Ya Jangan terlalu lama Oke Ini saya Masak Kira-kira Sekitar 5 menit ya Karena tadi Dingin Pemisinya Nah Ini sudah Seperti ini Sulur-sulurnya Sudah mulai Melengkung Ini sudah Cukup Dan kita Jangan Memasaknya Terlalu lama Karena nanti Akan Keras Oktopusnya Dan Pewarnanya Memang saya Tidak menaruhnya Terlalu banyak Karena Ya Namanya Pewarna Tetaplah Pewarna Saya lebih senang Yang Alami Seperti ini Nah Ini Kondisi Seperti ini Sudah matang ya Oke Sampai jumpa Untuk resep Saya Yang Lainnya Setelah Matang Kita Taruh Dan Simpan Di Wadah Kemudian Nah Seperti ini Ya Nanti Kita Simpan Di Lemari Es Dikonsumsi Dingin Lebih Nikmat Sampai jumpa